Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat ya Apakah anak-anak sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Mari disiapkan buku dan alat tulisnya ya Nah pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran baca tulis Al-Quran Yaitu tentang mengenal huruf hijaiyah dari huruf sin sampai dengan to Apakah anak-anak sudah siap untuk menyimak penjelasan dari Ustazah? Kita mulai pembelajarannya ya Yang pertama kita akan membaca satu huruf yang berharokat fathah Dilihat dari yang paling atas ya Disitu ada huruf sin dengan harokat fathah Maka dibaca sa Ustazah ulangi dibaca sa Yang baris kedua ada huruf sin dengan harokat fathah Maka dibaca sya Ustazah ulangi ya Dibaca sya Kemudian yang baris ketiga ada huruf sod Dengan harokat fathah Maka dibaca so Yang selanjutnya ada huruf tot Dengan harokat fathah Maka dibaca bo Dan kemudian di bawahnya ada huruf to Dengan harokat fathah Maka dibaca to Dibaca to Yang terakhir ada huruf lo Dengan harokat fathah Maka dibaca lo Ustazah ulangi ya Dibaca to Sudah jelas anak-anak? Sekarang kita baca urut dari yang paling atas ya Kita lanjutkan dengan membaca dua huruf ya Yang baris pertama ada huruf ro fathah dengan sod fathah Maka dibaca ro so Maka dibaca ro so Ustazah ulangi dibaca ro so Yang kedua ada huruf sin fathah dan huruf shin fathah Maka dibaca sa Ustazah ulangi dibaca sa Yang ketiga Yang ketiga ada huruf to fathah dengan zain fathah Maka dibaca to Maka dibaca to Maka dibaca to zain fathah Setadah ulangnya dibaca to zain fathah Selanjutnya kita akan membaca tiga huruf berharokat fathah Kita lihat di baris pertama Ada huruf alif fathah Jim fathah dan sin fathah Maka dibaca a jasa Ustazah ulangi dibaca a jasa Kemudian di baris kedua ada huruf bot fathah Ro fathah dan ba fathah Maka dibaca bo ro ba Ustazah ulangi ya Dibaca bo ro ba Kemudian di baris ketiga ada huruf ho fathah Ta fathah dan ro fathah Maka dibaca ho ta ro Ustazah ulangi Dibaca ho ta ro Setelah mempelajari tentang huruf sin sampai dengan do Maka tugas anak-anak hari ini adalah mencocokkan huruf yang sama dengan memberi garis Kalau anak-anak sudah memiliki buku silahkan dibuka di halaman 15 ya Tugasnya nanti ditulis kemudian dikirimkan kepada ustazah Ustazah tunggu ya Cukup sekian ya pembelajaran kita pada hari ini Apabila ada kesulitan silahkan bertanya kepada ustazah atau kepada ayah bunda di rumah ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!